1 keping Rp20.000 x 6 sama dengan Rp120.000 dan 1 keping granit dapat 6 keping list dan jika 4 keping granit seharga Rp140.000 jadi 1 keping granit seharga Rp35.000 jadi Rp35.000 dibagi 6 list sama dengan Rp5.800 dalam 1 list ayo dipilih yang mana sahabat 1 list Rp20.000 atau yang 1 list seharga Rp5.800 salam jumpa kembali dengan saya Tukang Petulang ya sahabat yang sudah menonton saya doang akan semoga selalu sehat lancar rezekinya amin ya rabbal alamin kali ini kita akan membahas tentang pembuatan list ya sahabat dan untuk para sahabat yang belum subscribe mudah-mudahan para sahabat cepat mensubscribe ya sahabat tinggal dipencet lonceng subscribe-nya tinggal membunyikan lonceng notifikasinya ya sahabat karena video dari Tukang Petulang ini menyajikan pemberitahuan dan pemberitahuan yang unik ya sahabat pemberitahuan tentang pembangunan rumah dan segala macam tentang pembangunan karena dari subscribe dan dukungan para sahabatlah saya bisa membuat video yang lebih unik dan menarik lagi sahabat karena dukungan para sahabatlah yang bisa membuat saya lebih bersemangat oke sahabat langsung saja kali ini kita akan menyajikan cara pembuatan list yang hebat biaya ya sahabat caranya tinggal di garis-garis saja dalam satu keping granit caranya seperti ini ya sahabat kita ambil satu keping granit tinggal kita ukur saja ukurannya misalkan 9 cm atau 10 cm jadi dalam satu keping granit itu mendapatkan 6 keping list ya sahabat ini adalah saran untuk menghemat biaya dengan hasil yang mempesona ya sahabat tinggal kita garis misalkan ukurannya terserah sahabat misalkan kalau ukuran saya ini 9 cm ya sahabat jadi mendapatkan 6 keping list itu sangat hemat ya sahabat dan ini dia yang sudah digaris dengan spidul tadi dalam satu keping granit ini terdapat 6 list ya sahabat jadi tinggal kita potong dengan gerita dengan mata granit tinggal kita ikuti ikuti saja sesuai garis sahabat kita potong dengan gerita mata gerita ini menggunakan mata granit ya sahabat yang berbeda ketajamannya dengan mata granit dan harganya juga berbeda ya sahabat dengan mata granit agak mahal sedikit mata granit karena granit ini cukup keras ya sahabat dibandingkan grafik yaitu agak lunak tinggal kita potong-potong saja sahabat kita ikuti garis tadi kita garis dengan rumus dan jadinya seperti ini ya sahabat kita garis-garis dengan gerita nanti tinggal dipotong ya sahabat seperti ini jadinya ini kalau debu granit ini agak bersih ya sahabat nah jadinya seperti ini debunya agak bersih berbeda dengan debu keramik karena di bawah keramik itu itu seperti tanah liat ya sahabat berbeda dengan granit ini granit semua atau keramik semua dasarnya ya sahabat harganya juga berbeda dengan keramik ya lebih mahal granit dan lalu kita potong lagi sesuai menuruti garis gerindah yang sudah kita garis tadi sahabat kita garis berulang-ulang sampai dia putus nanti pinggirannya itu tinggal kita rapikan kita kikis dengan mata gerindah sahabat sampai dia halus selamat menikmati 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 dan jika sudah dipotong jika sudah selesai semua nanti akan saya bikinkan video cara pemasangan list granit ya sahabat di video yang berbeda nah seperti ini sahabat nanti akan saya upload ya cara pemasangan list granit untuk video yang berbeda untuk sahabat semuanya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi video yang menarik dan menambah pengetahuan jangan lupa komen like dan subscribe ya sahabat untuk video yang selanjutnya saya ucapkan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati